Dan juga di sini sudah ada Pak Bambang Fiyo, beliau merupakan salah satu awalnya ini alumni kita ya Pak ya Pak Bambang, dan di sini akan memberikan sedikitnya informasi, kesaksian, waduh begitu, kesan dan pesan untuk ikut di PT Wahna Insan Prima. Kalau begitu silakan Pak Fiyo. Baik, terima kasih Mbak Ega. Mas Yogi dan Pak Deni, saya mengenal dari WIP ini dari tahun 2019. Banyak manfaat yang diberikan dari mengikuti sebagai anggota WIP. Salah satunya adalah saat saya mengambil sertifikasi manajemen resiko ya Pak ya. Waktu itu dari masih level 2, lalu saya karena mengambil ke level 3, dan menjadikan saya lebih, jenjang karir saya menjadi lebih baik. Karena waktu itu yang tadinya saya hanya sebagai professional staff, lalu dinaik promosikan lebih lanjut menjadi pejabat eksekutif langsung di bawah direksi dan komisaris. Nah kebetulan juga waktu itu saya masuk bank itu, bawa bendera WIP diwawancara dengan HR-nya itu juga mereka pertanyaan. Pertanyaan dikali itu, bendera yang WIP bawa ini mempunyai kompetensi. Salah satunya juga selain saya, waktu itu ada salah satu kepala divisi unit manajemen resiko juga ya, yaitu dia juga dari WIP juga. Mungkin Mas Yogi juga tahu, maaf saya tidak bisa menjemputkan nama karena terkait NDA. Jadi saya kira forum WIP ini sangat baik karena tadi bisa menjadi network saya, baik di bidang perbankan maupun di bidang lainnya di lembaga keuangan. Salah satunya adalah WIP ini namanya sudah dikenal lah, di regulasi, di kalangan regulator, serta di BSMR-nya sendiri. Jadi banyak manfaat yang saya terima dari mengikuti WIP ini. Saya kira demikian. Mungkin Pak Deni, Mas Yogi, terima kasih selama ini menjadi mentor saya dan memberikan arahan ke depannya untuk karir dan perkembangan diri saya. Terima kasih sebelumnya Pak Deni. Terima kasih Pak Bambang, luar biasa. Berarti memang bermanfaat ya Pak forumnya kita dan juga sertifikasi di kami begitu. Ya, sangat bermanfaat Mbak. Karena tadi WIP ini akan menjadi jembatan antara user tadi, meds handling tadi, antara HR dengan... Karena banyak di bank itu kebutuhan-kebutuhan ya Mbak ya. Istilahnya kayak gap untuk pegawainya mereka itu kan tiap tahun selalu ada yang pensiun, ada yang mutasi, atau yang tadi turnover-nya tinggi. Nah, mereka tuh butuh tenaga yang qualified. Dan WIP ini bisa memprovide semua yang dibutuhkan tadi. Seperti itu Mbak Geya. Baik. Kiranya nih Pak, untuk pesan-pesan untuk rekan-rekan atau Bapak Ibu yang belum bergabung di forum kita, atau kan tadi juga ada IDC PED member dan lainnya, kiranya pesan-pesannya apa nih Pak DRI Pak? Kalau menurut saya sebaiknya bergabung, karena tadi WIP ini, apalagi terkait BSMR ini ya, terkait materi hari ini, WIP itu sudah semacam, sudah jadi member lah di BSMR. Jadi banyak dari anggota-anggota BSMR yang mengetahui, oh WIP ini latar belakangnya emang sudah jadi rekanan WIP. Salah satunya mungkin ntar hari Senin saya juga diundang ke BSMR ya Mbak ya, langsung terkait, karena ini tadi beberapa update terbaru mengenai BSMR, seperti apa ke depannya, nah ini gara-gara juga karena saya sebagai anggota dari WIP ini gitu loh Mbak. Jadi sangat-sangat bermanfaat bagi saya. Mungkin teman-teman di perbankan juga kalau untuk update manajemen risiko, ya itu kan tadi, sekarang kan kiblatnya itu kayak tadi ke BSMR atau ke LSPP, nah itu yang menjadi patokan. Karena ke depannya kalau saya lihat akan lebih bermanfaat karena tidak hanya berlaku di bank, tapi di lembaga keuangan yang secara menyeruluh, baik itu asuransi, multifinance, kooperasi, BPR dan BPRS, semuanya itu akan di bawah naungan yang tadi BSMR dengan manajemen risikonya, apalagi ke depannya akan diberlakukan GRC ya, Governance Risk Management and Compliance, jadi tata kelola manajemen risiko secara menyeluruh. Nah ini mungkin sangat akan bermanfaat ya untuk training manajemen risiko ini. Saya kira demikian Mbak Gia. Pak Denny mungkin ada yang mau ditambahkan, silahkan Pak. Sudah, cukup. Pak Vio. Baik, terima kasih Pak Bambang Vio, semoga sukses selalu, dan juga pesannya tadi untuk rekan-rekan, boleh ayo bergabung, ditunggu, biar ketemu saya juga ya Pak di WIP. Baik, selalu begitu terima kasih sekali lagi, dan juga kepada Bapak Ibu, kalau tadi kan kita sudah menempat insight ya, insight baru luar biasa, segar sekali dari Pak Filipus Denny.